Satu bentuk apresiasi yang sangat luar biasa dari semua komponen baik itu pengurus dan juga anggota. Grip Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya dalam fungsinya dan kebermanfaatannya baik organisasi ataupun masyarakat. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu ini bukan sembarang ormas. Dimimpin oleh Hercules Rosario Marsal selaku ketua umum dan sebagai pembidanya adalah Prabowo Subialto. Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Grip dari rakyat untuk rakyat dengan moto solid, modern dan profesional. Di momen yang sangat luar biasa di bumi Sepujuk Jambi Sembilang Lura, Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario Marsal turun langsung melantik pengurus DPD Grip Jaya Provinsi Jabi yang dipimpin Hairul Amri Prastio didampingi Sekretaris Rochandra Saragi dan Bendahara Agustina Paramita pada Minggu 29 September 2024 sore. Meski diiringi hujan, ribuan kader grip Jaya seprovinsi Jambi tumpah ruah di lapangan Arena X MTK Kota Jambi guna mengikuti prosesi pelantikan pengurus DPDID. Juga satu pencapaian yang sangat luar biasa, provinsi Jambi termasuk kategori provinsi yang paling luar biasa menghimpun anggotanya sebanyak 10.400 personil baik pengurus maupun Satgas. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario Marsal menyampaikan grip ini hadir untuk membantu, menolong dan membela masyarakat demi kebenaran dan keadilan. Untuk itu, ia meminta pengurus DPD dan DPC Jambi terus bersinergi dengan TNI Polri serta pemerintah daerah. Selain itu, Hercules juga berpesan harus patuh kepada hukum sebab hukum adalah panglima tertinggi. Tidak ada yang kebal hukum, yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di negeri ID. Termasuk dirinya sendiri yang dikenal selama ini Hercules Premanispe, kriminal tapi ya pastikan tidak kebal hukum. Alhamdulillah, resmi menjadi Ketua DPD, harapan saya ke depan sana bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan TNI Polri, bersinergi dengan ulama para kiai bayi, bersinergi dengan tokoh masyarakat tanah masyarakat, masyarakat kaum lemah yang masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu, kurang lemah. Saya pesan dan saya perintahkan kepada Saudara Harum Amri untuk memberi tawuan kepada seluruh karir-karirnya untuk bisa membantu bencana-bencana alam atau musibah atau masyarakat-masyarakat kaum lemah yang membutuhkan, negeri siap untuk persisipasi, untuk membantu, untuk mendukung, untuk mencarikan talang keluar yang terbaik untuk masyarakat. Jadi itu harapan pesan dari saya. Ketua, ada pesan tadi atau ada yang kebal hukum yang kata Ketua DPD? Karena negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, negara-negara hukum, makanya pesan dari saya, GRIB tidak kebal hukum, termasuk saya sendiri pun tidak kebal hukum, dan termasuk semua warga negara Indonesia, semua tidak kebal hukum. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, hukum semua mendapatkan keadilan yang sama. Semoga GRIB Jaya ini lebih maju, lebih besar lagi, seperti kata Ketua DPD, bisa membantu masyarakat menengah ke bawah, terutama untuk membantu masyarakat yang telah dijual ini dengan mafia-mafia tanah atau perusahaan-perusahaan yang telah menyerobot lahan dan sebagainya. Acara pelantikan pengurus DPD GRIB Jaya Provinsi Jambi ini turut diisi pemberian santunan dan tali asi yang diundang langsung ke tempat acara, dan Hercules didampingi istri Nia Dania bersama putranya Herdinan beserta Ketua DPD Hairul Amri secara simbolis menyerahkannya kepada anak-anak yatim piatu.